Gua mah saat ini juga ah enjoy aja terjadi sesuatu Apapun yang terjadi Kenapa harus kita sedihin Karena suatu saat juga akan ada datang kebahagiaan Dari mana ya bukan dari orang lain Dari diri kita sendiri ya kan Mengingat jaman murang kali Iya bener ini banyak cerita yang belum saya ceritain ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di murang kali Murang kali Kali ini bintang tamunya adalah Sesama dari Bandung Dari Sunda juga Saya tuh sangat bangga Kalau ada seniman dari Jawa Barat gitu ya Terus berhasil di Indonesia itu Sangat berhasil gitu Dan jadi ikon nasional malah gitu Dia juga lama juga kerjasama dengan istri saya Kita langsung panggilkan saja Seorang yang hebat Dari Tanah Sunda Roy Martin Saha tuh Saha tuh Solid AG Oh solid AG Gua cager Ternyata ada kacanya ya Ada Jadi bisa dibuka Supaya muncahatnya tidak kena Walaupun kita dua-duanya negatif Kan udah diswip juga Kang Sule Kang Arman Alhamdulillah Saya nonton aja di Youtube Kurang kali Aku Rame Kalau begitu Wabilahi Tobik Wadidah Waslam Wadidah Kan beda konteks Oh enggak Sebagai orang Sunda Kurang kali itu naun Budak letik Anak kecil Jadi memang ini Membahas tentang masa-masa kecil Betul Buka loker langsung Langsung buka Langsung Belum beduk ini eh apa-apa soh oh ceritanya cing tinggal ikan kadi itu cing jagung dan baskom ya iya betul ada apa dengan jagung dan baskom ada jagung baru ceng mikir apa ya ceritanya inget lah ini masa-masa perjuangan perjuangan kira-kira umur berapa? kelas 3 SD 3 SD sampe SMP dagang jagung 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 dimana di jualannya dimana lemur di cimahi komplek komplek kampung-kampung oh kita pake bahasa suna rating bahasa Indonesia karunya biar ngedit keliling keliling gitu sama susah nak kalo ketemu sama orang suna sama gua juga gua sama si aril aja ngomong sudah rehabisan di si meli di keliling jagung bakar ini jadi dalam satu baskom gini saya tuh mendapat 100 perak sebaskom tuh berapa jagung? kira-kira? 10-15an lah 100 perak semuanya teh untung nak saya dapet nak oh untungnya harganya teh ada yang 100 perak ada yang 50 tergantung gedenya berarti ada juragannya dong? ada siapa masih inget? bapak saya oh bapak hebat kan bapak saya anak sendiri dipekerjakan untung belum ada KPI iya jadi abah tuh ngajarinnya seperti itu kalo kamu mau uang kerja gimana kerjanya tenang saya cariin usaha ada tukang kebon ada jagung ini dibeli jagungnya direbus sok jual menang untung bisa jajan gitu bener juga tapi bener kan? abah bener dong abah yang nyebutnya abah ya? abah mengajarkan wah saya emang bekerja kelas iya 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 jadi ini mah emang cerita wah banyak cerita lah pernah dagang jagung waktu itu ditempat sabung ayam oke sampai digerebuk sama polisi terus mana benang? ha? lari saya lari cuman baskom sama jagung gak tau kemana rugi dimarahin sama abah arimak nih salah kamu dagangnya ke tempat sabung ayam udah tau itu udah diincar sama polisi gitu panah abah numeranya sama polisi itu lah banyak-banyak cerita lah ini tapi berarti dari kecil si Kang Soletnya udah 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 bekerja harus bekerja ya kelas 3 SD saya udah mencari uang sendiri karena abah begini temen kamu dikasih sama orang tuanya berapa? 150 perak saya kasih 50 perak nah orang lain kasih 150 saya 50 perak kok jadi 50 ha? cari 100 nya gimana caranya? mikir Kang Solet bagaimana dengan kabarnya Ma Edoy? oh Ma Edoy udah kayaknya udah meninggal Ma Edoy sekarang ceritain Ma Edoy itu siapa? Ma Edoy itu adalah ibu sambung saya di sekolah oke jadi yang memberikan makan sama saya sorry sorry pedagang pedagang tukang nasi tukang nasi di sekolah mana nih? kan bisa SD, SMP, SMA SMA waktu itu SMKI SMKI singkatnya adalah sekolah menengah kerabitan Indonesia di di buah batu di Jawa Asti Asti Ma Cijagra oh ini SMKI SMA nya ya? Cijagra siap Ma Edoy teh Ma Edoy teh dulu kalau misalkan pertama tempat nyumput ngarokok oke sebagai anak SMA belajar ngarokok terus kalau misalkan di Ma Edoy ini nyimpen uang Mang Arman maksudnya? misalkan saya punya 1.500 Ma nitip gitu jadi nanti setiap sekolah teh makan ngambil, ngambil ntar potong oh rekening tehnya terus tapi bisa ngutang oke mak lagi ngada duitnya masuk ngapa-apa kasih gitu karena paling murah makan tuh satu kali makan tuh 300 perak itu teh tahun 97 oh ini sih 97 94 94 kan saya masuk 94 sampai 97 jadi eh tau gak nasi nasi nasinya juga nasi yang bagian nasi tada bau seetik lah gitu menang bagian gitu bala-bala 2 bala-bala tuh bakwan bakwan terus cengek cabe sama garam udah segitu 300 apa-apa tadi bakwan bakwan 2 cabe cabenya juga harus 3 tuh oh mintanya pernah mahal enggak dikasihnya oh mahal bener cabe nah kalau yang paling udah banyak banyak uang itu ketika beres manggung itu baru ningkat tuh makannya sayur tongkol sayur tongkol sama sayur asem itu berapa 500 ayam itu 500 500 yang paling lebih itu 750 ih menurut catatannya sulek kalau sarapan sukanya bauan 2 biji bener-bener sayur kacang bener airnya dibanyakin hahahaha secara dulu kalau lagi duitnya kalau lagi ada duit duitnya banyak lu tadi makan ati ampela bener air ati ampelanya dikasihkin ke Oni dan temennya hahahaha betul bener-bener bener-bener jadi berarti kalau begitu Oni dan temennya lebih melarat dari kamu dong enggak justru si Oni yang lebih kayak oh 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 gitu justru saya emang ngasihnya nyungkun hahahaha oh oh justru Oni itu udah udah mapan udah lumayan mapan gak udah lumayan ini bukan dari kampungnya juga bapaknya petani hebatnya gitu ogi ini justru yang ini tuh yang lebih nyuksruk ogi tuh yang nyuksruk tapi bener itu bener ya informasi dari mana ini ada deh oke nah ini 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 gue selalu wawancara tuh enggak enggak dari TK entuh lo kan mau kemana-mana ya penting membahas masalah masalah kecil hanya gue pertama kali lihat Sule di TV SOS SOS terus saya lihat dari Oni Sule sama Ogi gitu ya muka yang paling jahil tuh lu wah eh asli ah iya jahil pisang pasti tukang agak kencil lo mak apa tukang ngerjain orang gitu ini ada sebuah cerita kemana aku udah diceritakin ya oke menyuruh kakak kelas kamu manggung di Soreang jauh bisa di gunung pake pantofol yang dipakaian rapi iya iya bener sah itu kakak kelas sekarang si Anton kunaon si Anton gimana ceritanya bener dong pake pantofol mau manggung pake bener dong pake pantofol bener dong banyak sebetulnya cerita kayak begini makanya orang-orang tuh banyak yang jauh sama saya gitu karena jahil jadi misalkan gak ada panggungan kosong panggungan kosong ngilut tanggal opat dimana di Sertika Dewi di gedung pacar adat ah siapa dateng saya mah gak ada saya nyaman kemana pokoknya mah dateng aja udah disitu ada nanti padahal gak ada acara gak ada acara ada acara tapi orang lain terus nanya ngapain disini kan saya disuruh sama Sula gak ada udah ada yang share man balik lagi gitu Anton juga sama tapi yang sore yang ini Anton pake pantofol pake yang rapi itu dua gunung man dua gunung gak sorry 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 ini Anton nih Anton ngajakannya ngajakannya ngajakan nyalung eh le ajakan nyalung dong ayo yuk ke sore yang kapan kapan sore yang tanggal berapa tanggal 6 siap tanggal 6 ya tapi harus rapi ha soalnya ini mah di kota oh rapi teh harus gimana le ya rapi pake kemeja pantofol gitu kalo ada mah blazer itu nur rapi pake blazer gitu pake jam gitu tanggal genep datang saya pake pantofol rapi pake blazer terus masuk lah ke sore yang terus gitu sore yang kan gak masuk mobil ya turun lah disitu teh motor juga gak bisa masuk harus jalan kaki dua gunung terus dia tuh ini naik mobilnya dimananya si Anton teh nanti tuh di depan gitu masih lama perjalanan 2 jam setengah jalan jalan kaki posisi hujan udah pake pantofol di kulitik orangnya masih ada orangnya masih ada orangnya masih ada pas begitu pulang dia manyun kan gitu kan wah tuh udah huru gitu kan namanya juga becana lah jangan marah oke sorry 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 tapi bener main main ada acara bener itu mah ada acara ada bener itu mah acara cuman gak tau duitnya berapa oh duitnya gak tau berapa dibayar karena sama prinsipnya kita mikiran duit pada waktu itu nah penting so membahagiakan orang duit mah penting bahagia masih inget teh apanya dendambisan soalnya soalnya mana yang dibayar 10 ribu perak bener 10 ribu tin terserangan kakarman sama saya sendiri saya si Anton si Ahmad si Ogi terus 7 orang bayangin kakar-kakar tahun 100 ya tahun sekitar 9 berapa lah 9 95 97 lah sekitar berarti kalo diduitkan sekarang 10 ribu ters berapa le 10 ribu 100 ribu kalau diduitkan sekarang 100 ribu enggak lah sejuta sejuta enggak gedean lah tuh ya 100 ribu lah 100 ribu berarti dibagi 7 dibagi 7 aduh dan itu tuh enggak ke enggak ke kebagi karena dipake ongkos pula naik angkot ripuh pokoknya sama perjalanan sama wah dan pertanyaan gua si Anton marah ke lu berapa lama? lama berbulan-bulan musuhan musuhan sama si Anton tuh dan itu tuh senior lu lagi ya? senior kakak kelas di angkot ya anjing molek doi doi aduh aduh itu tadi sekarang jadi jadi sahabat lah jadi sahabat deket sahabat deket ya karena kan tinggal di rumah oh sekarang tinggal di rumah iya sebagai pekerja juga? iya bantu dia lah itu itu permintaan maaf lah iya jadi walaupun kejahilan itu walaupun kejahilannya cuma sekali maafin sampai sekarang ya tapi saya mah walaupun jahil tetep dikasih Kang Erman misalkan manggung nih tiba-tiba gak ada ngamuk gitu kan pas ngamuk nyusul beres oh sama kampungnya dikasih gitu jadi lebih-lebih ke seni menjahili orang aja iya gitu oke siap apa hubungannya antara abah si abah lagi ya Kang Sure sama Delman oh iya Delman saya sempet dimarahin sama abah karena jarang pulang setelah itu SMP di Ciawitali 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 Citerup Citerup yang mau ke pasar atas nah Ciawitali disitu Delmana maksudnya iya oh iya nongkrong gak sekolahan kan disitu oke jadi pulang sekolah itu saya itu pergaulanannya rada brutal lah yang sama siapa aja kenal kenal yang tukang Delman gitu yang pada disitu nongkrong ojek lah baga lama merenya gitu jadi belajar saya tuh pengen belajar Delman jadi setiap pulang sekolah tuh belajar terus abah tuh tanya kamu pulang sekolah balik jam 7 malem malem jam 8 malem jam 9 malem kemana les bah gitu kan abah tuh percaya les les saya emang gak salah yang memang yang dipegang tali itu namanya les kuda itu les namanya emang bener gak salah bener emang namanya les kuda bener bener kemana kamu les bang alhamdulillah alhamdulillah punya anak rajin udah segera rajin suatu saat penasaran les kenapa sampai malem di intiplah sama abah oh abah oh pantesan lu les gua kirain les matematika bahasa inggris les kuda lu gitu di gabrod oh disiksa disiksa pake lady 3 gitu kan kadang-kadang kalo memang udah brutal banget kelakuan gitu kan sampe sarung bikin buntut monyet ujungnya tuh pake batu dibeletuk gitu ya tapi udah jaman dulu mah biasanya nanya jaman kita itu bener orangnya seperti itu ngalamin kan iya kalo nakal tuh emang nempeleng mah udah gak kerasa biasa nah sekarang kan hama tuh abusna iya sekarang udah di bawa handphone aja langsung lapor ke hama sekarang dulu mah udah biasa ya nah itu gara-gara itu Delman salahnya ketika gaul sama tukang Delman saya itu ikut perilakunya mereka nahun perilakunya nyah nginum-minum oh nginum-minum temen itu nyah gitu ya mah cahy cahy kaheman nah itulah mungkin mungkin karena gak apa-apa kata abah tuh cuman bilang gitu jadi abah tuh menyiksa itu karena merasa dibohongi lah gitu mana kan langsung ngomong res wah bener yulah tapi ku saya dibalikin kenapa abah menyiksa saya gitu kan abah kan cuman kasih 150 perak temen-temen saya 250 gitu saya mau sama dengan temen-temen maka akhirnya saya pulang sekolah ngedelman kan dapet 50 perak emang dapet dapet dari si Mang Agus karena Mang Agus nama si cing le bawa le cing saya bawa teg dapet 50 dalam satu hari tuh 50 perak kan rumah ya kumpulin ditabungin terus si abah kumhatah pas kamu cerita itu ya diem si abah juga jadi udah gak bisa apa-apa akhirnya minta maaf gitu kan itu teg berarti jaman SMP SMP berapa lama lo ngedelman teg ikut-ikut kelas satu mah belum pas naik kelas dua kelas tiga karena kan harus belajar dulu Kang Armand jadi kan mau ngedelman teg ngurus kuda dulu di roskam dulu disikat dulu habis itu dikasih air jahe sama cengek buat apa? biar bugar si kudanya oooh jahe cengek ditumbuh habis itu pokrokin biar seger si kudanya pofla-pofla gitu oh gitu roskam dulu iya jadi saya mah tau kiranya tuh cuman kudanya gitu aja diurut dulu kakinya tuh di uuuuh sambil ngomong ya gitu ya bepong ya gape ah iya murut kasih cabe kasih cengek itu tuh semua diajarin sama Kang saya tadi? Agus Kang Agus itu berarti alhamdulillahnya ilmu nambah juga sebenernya iya mau jadi tau iya iya bener-bener karena saya emang orangnya penasaran gitu penasaran kumah sih ngurus kuda kumah naik delman kumah sih gape cate kumah sama dilakonan oh gape cah? pernah juga gape cah? pernah SMA datur SMA mah kekecilan SMA SMA waktu jaman di SMKI dulu gitu aja udah tadi non? kenek pernah? kenek pernah nyalo pernah gitu jadi penasaran nih kali iya 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 tanya ke minum cobaan gitu siapa? eh bener bang penasaran abis itu mah ya udah wey gak tau lah gitu lah gitu ada apa dibalik cerita kecapi yang resonatornya penuh dengan muntahan oh iya itu boleh diceritain disini boleh lah gak apa-apa dah kan murang kali jaman masa lalu jadi gini hubungan anak-anaknya gue muntah itu si Oni sebetulnya oke jadi saatnya aduh pusing lah Harita nih mohon maaf banget Harita jaman SMK Harita tuh waktu dulu waktu dulu jaman SMA tuh lagi jaman-jamannya orang tuh ngabeka oh ini obat gitu Bang Gayana oh si Oni tuh pengen nyoba pengen nyoba emang gue bandar gitu kan gue mah gak tau bentuk BK juga gak tau ngerasain juga gak tau iseng gitu kan beli buat batuk oh gitu si Oni gak tau saya juga gak tau BKT kayak gimana sampe sekarang juga gak tau iseng mah ayo BK tuh tenang lah kurang mah banyak saya mah tenang gitu Ulin kerumah dirumah masa disini itu malu gitu kan kerumah kasih ya b**** geder gitu hee jantung gimana karena saya pusing minta BK minta BK emang sete banar BK gitu ah saya kerjain wey gitu nih rasanya biar kapok gitu minum si Oni kayak lah gue lagi ngebayain muka si Oni sorry ini ya mah dipanggil nyarita ya udah sampe jalan-jalan itu ntar saya kesini ke rumah kamu Ci ke rumah kamu Ci wah udah gak boleh mati sekarang ini udah kapok cintekan tapi saya juga aduh deg-degan takut gimana-gimana gimana nyampe pagi gak tidur besoknya harus sekolah Kang Arman aduh saya gimana ya ini sarapan udah disiapin sama si emah sarapan masih ikhene gak mau sih aduh anjing aduh anjing Allah anjing kapok-kapok kurang mung mung BK mung BK bagus tapi bagus itu pelajaran ampun udah naik angkot bawa ke Capi ini bawa ke Capi gimana itu cintekan bawa eh cintekan bawa ke Capi mobil itu Coni nih yang bawa mung BK mung BK mung BK mung BK mung BK mung BK kena ke Capi muntah ini dong ini dong yang disa apa saya belum pernah cerita loh ini dimana-mana muntah dimarahin sama sopir diturunin diturunin belum waktunya udah diturunin turun anjing cino utasin mobil lain kok lho cino turun turun di mobil itu ceritanya sampai ke rumahnya Ogi ditanya sama emangnya Ogi karena gak tau kan ceritanya aduh katanya aduh Oni ketinggalan rapih Oni kasep 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 siap diur mana si Ogi dipentap kena orang ceritanya aduh 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 dari situ dia kapok aduh ada dua orang yang dijailin itu si Oni sama si Ohang waktu itu kalo si Ohang mau dikasih no** waktu itu pantesan Ohang pendek terus kan gaya-gaya tuh seceleburan asap pang jago merasa dia tuh pang jago pusing sete gitu kan apa sih kayak gitu jago asek kerjain aja abis itu kapok soalnya dikasih juga gak mau gitu aduh sampai dia tau sampai dia dikasih tau sebetulnya itu bukan BK nih obat batu ini kiunya gitu tapi dia kapok tuh aduh jaman-jaman bandel dulu iya men-sinetron mah orang ya ratingnya tinggi ya ciri aduh ngabayangin johon nih oke sekarang ingetkannya Vespa wajay saya mah wajay nyah ngomong nama Vespa nanti ku suruh ke sawah malem-malem masuk ke sawah malem-malem gara-gara motor Vespa si Oni oh cerita Kang Solek bikin Oni ngusul ke sawah ini cerita dari mana ini eh aduh saya mah maaf-maaf FBI saya te CIA gila kreatif nah ya eh eh bukan Bajay nah saya tuh emang begitu orang yang jadi saya tepukan motor waktu itu belum punya motor acara calung tuh banyak ya leh main disini bawa siapa siapalah bebas leh disini kalau misalkan naik angkot lumayan kan sekarang sedangkan honor itu cuman 20.000-15.000 habis ke ongkos ya akhirnya manfaatkan gak sih Oni jadi orang yang punya motor lah diajak Oni punya motor motor prima waktu itu oke ini Nyalung yuk 20.000 20.000 20.000 siap ayo motornya oke siap dimana Cilame Lemur atau kota kota oke sama kayak si Anjo lemur padahal dua gunung padahal ya padahal dua gunung nah eh Cilame gak terlalu dua gunung cuman si motornya itu di galengan galengan apa ya jalan setapak jalan setapak jalan setapak gitu sini sawah dibawah sawah oke ini teh malem ya malem malem ini teh bener jalan setapak gini udah gak keliatan gitu kan udah abis itu udah sampe jatoh sampe si Oni juga Nyalung juga males ada dua sebetulnya ini cerita teh makanya kalo misalkan Pespa itu waktu manggung juga di Subang Oni oke Oni Oni pertama kali punya oh ini teh motor si Oni juga Pespa teh Pespa Oni juga makanya ada dua waktu Nyalung sama Prima kalo Pespa mah ini cerita memang si Oni juga acara Ogi ini Majalangka ini saya inget-inget waktu liat oh jaman mana jaman eh SMKI berarti eh main di Majalangka eh saya mah dibonceng pakai motor eh Jepang sama si Deni oh 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 ini sama si Dede Tumbring pakai Pespa Pespa udah iseng kan saya mah eh 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 gelap kan malem teh Pespa kan lampunya ngetetet ya eh 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 gitu eh 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 weh Apurung Ken Nyalain di belakang siap nah bawa motor Jepang eh 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 rong dong 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 Iseng kan, ah pada kemana Satu, dua, tiga Anjing Kepuluh, saya kesawa Eta Dua minggu atas yang orang ini tanya Musuhan Musuhan Eta Kok belum cuman anjing cuman Nah, saya mau nyampe Jam tujuh Lu tinggalin aja Tinggal Ini udah tinggalin Nyampe jam lima subuh Saya dari Macaleng KT Sekitar jam Tiga, jam duaan Karena kan nyantai Nyampe jam lima Saya tungguin, mana si Oni Aku enggak ada si adek tumring Sawahnya juga Saya juga lihat-lihat Masa kalau curang saya jahilin Mati atuntar Pasti gagal lewat Karena gelap banget kan Udah, abis itu Oni Nyampe jam berapa coba? Jam 12 siang Kenapa? Helm dibanting Kalau nanti cuman pikir jam 12 siang berarti Ya kan motornya Kalau nungguin si Oni Sampai kapan? Melilah cepat Bagaimana saya? Cukul Dateng-dateng Dateng-dateng siapa ini? Amba Helm kena pantau Anjing Dua minggu Dua minggu tadi tanya Dimusuhan Pantesan SOS bubar Kalau fee pertama SOS perform di TVRI kemana? Hilangnya? Bayar hutang Jadi gini, oke Saya orang TVRI ini Bukan Agency Agensi Jadi dia itu Rahayu namanya Rahayu Kakaknya si Ahmad Yang ngebiayain latihan sama bikin Dami Dami Now nih ya? Dami Bodor Eta Enggak, sorry Sejarahnya nih KTVRI ini kemana? Jadi ngajuin Program Lawak Oke Ini SOS ya? SOS ya? Sebelum juara? Sebelum Nah namanya juga Waktu itu Bukan SOS Namanya juga Kibujang Komedi Bandung Janaka Group Kibujang Karena ada si Ahmad kan? Oh, berpak Dari situ bikin Sok aja Asal ada Dami Dibiayain lah Sama si Rahayu itu Kakaknya si Ahmad Dibikin Jadi diterima Acara Humurya Amat TVRI Amat TVRI Dapat 12 episode Kalau gak salah Alhamdulillah Alhamdulillah Nah budgetnya itu Satu episode teh Gak nyampe Satu juta setengah Dibayarnya teh Berarti kalau 10 teh 15 juta lah ya Enggak Justru lebih bawah Cuman saya lupa lagi Dan saya gak pernah tau Pokoknya mah Seketik lah Dikit aja Yang mengelola itu Jadi artinya Yaudah lah Kita mah udah masuk TV juga Udah untung Udah Terus Tapi ada Yaudah kita gak dapat apa-apa Oh karena Dami itu tuh Abis lah gitu Modal deh Ya dibayarin hutang lah Ini habis segini Masukin Ini habis segini Masukin Belum kalau jaman TVRI Dulu mah kan kita Masih produser Belum kameramen Karena mereka juga Gajinya kecil Udah dari situ Artinya impas Jadi benar-benar Plus plus soalnya Kalau bahasa Sundanya Plus plus gitu ya Tapi Nah sorry Dari situ Tapi dari TVRI itu Akhirnya SOSnya dikenal gak Lebih luas gak Enggak juga Bagus lah Belum Belum Kalau gitu gini Disini gak ada pertanyaan SOS Terus gimana Perjalanan dari situ SOSnya gimana Karena kan berempat juga Waktu itu Udah habis itu 97 Oni ngundurin diri Oh malah Oni ya Oni Malah Oni yang ngundur 97 Karena kan rumah Tahunya lu SOSnya Oni managing si Ogi Iya Oni ngundurin diri Karena dia banyak job Sendiri dengan MC Terus dia punya usaha Di Unpad waktu itu Nahon Punya dagangan Masotahu Oke Udah 97 Akhirnya saya dipakailah Sama grup Uce Dwi Komara Dicabut lah gitu Oh cabut lah Kasih Nah disitulah berhasil Lapidu tuh Sampai sejauh barat Orang bikin Tau Apa lapidu Lapidut Lapidut Lawa kacapi dangdut Jadi komedi Dangdut Nyanyinya Tapi diiringi sama Api Itu meledak lah Sampai Sejauh barat Orang-orang tuh Pada niru Sampai sekarang Udah dari situ Sampai tahun 2005 Saya tuh sampai siaran kan Nah 2005 Ada audisi api Saya posisi Sudah menjadi Grup Lapidut ini Itu Terut Jaka sih Ogi Sama si Oni Ayo ngiluan audisi Karena ini umurnya Nggak masuk Umur Umur kan Umur dari Umur 20 Sampai 35 tahun Nah temen-temen saya Yang lapidut Udah pada kolok Udah pada tua Gak masuk Wah ininya Duh gimana Lu akhirnya nyari yang seumuran Ijin lah Balik lagi Ajak lah Oni mau Awalnya emang gak mau Mereka tuh Udah ada waktu nih Satu bulan Latihan lah Gak apa-apa Akhirnya Mau lagi Itu namanya belum ada SOS berarti ya Udah Oh udah ada SOS Kan kali Aiki Bujang enang Kiki Bujang Itu mah jamannya TPRI Karena ada orang Akhirnya gak dipakai SOS Kalau SOS mah Itu yang bikin si Ogi Dari tahun 94 Oh udah lama Lama Waktu SMA Gitu Jadi nguriling aja Ogi tuh dulu Sempet sama Ohang Mbak Anton Oh itu tuh SOS tuh Itu tuh ya Geng SOS Bukan SOS Oh pokoknya keliling aja Keliling aja Jadi intinya SOS mah 94 Sampai 97 Grup itu Tapi Masing-masing Akhirnya izin sama Ogi Gimana yaudahlah Kita masing-masing cari ilmu Gitu 2005 SOS lagi Sampai 2007 Dua tahun ya Oh nih Oke Keluar Serangan deh Gitu Perjalanan Ini cerita rada absurd sih sebenernya Pas saya denger cerita ini Anjir siriannya Ada apa dengan entog Ada apa hubungannya antara kang sulai dan bebek entog ini Itik ini Bebek entog Dan bermain kartu domino Iya dan absurd Bener absurd Saya lupa lagi Kang Sule bermain kartu domino Bersama teman-temannya di SMKI Setelah main Menyembelih Bebek entog ini Apa yang terjadi setelah itu Saya lupa lagi beneran ini Tapi sempet Ya sempet Pernah Pernah saya bakar entog Iya Itu Nah yang 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 Nge 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 Main domino Ya bener Habis main domino Bukan main domino Itu Waktu Main QQ Dan si entog itu Konon ceritanya Kayak marah ke lu Kan lu tak Yang Ininya Yang ngebelinya Kayak marah ngejar lu Iya Ngejar Sebetulnya Megang si Oni Itu Karena Si abah itu kan Tukang ngebeli Oh So-soan So-soan Aing anaknya si abah Saya sering lihat Si abah suka dimintain tetangga Tolong potongin ayah Saya pernah lihat tuh Bismillahi Allahu Akbar Gitu weh Bismillahi Allahu Akbar Ikhlas Gen Hatena Itu Padahal mas Sebenernya ada caranya Itu tanya Ada Sebetulnya Gak sembarangan juga Ada puasanya Katanya kan Ada doanya Tertentulah Saya sok-sokan lah Ini ada entog nih Kita makan-makan Siapa yang ngebeli Saya Saya Anak si abah Anak si abah Masalah Entog mas Ini Sini Habis Bismillahi Pegang Walbat Pegang Ininya Gitu Saya Sembeli kan Sudah Sudah mati Nusok Lepasin Lepas Eh mudah Itu Marah Gitu 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 Gini 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 Tapi Belum Nah Salahnya Belum putus Si Ininya Jadi baru kulitnya Saya bilang Udah Ya perih Gini Kata entog Aku perih Lanjutin Lanjutin Gitu Maksudnya Kalau mau bunuh Kalau mau bunuh Jangan tanggung Gitu Oke lah Oke 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 Sekarang berkesenian Jadi Gue nanya Pelik tanyaan Lu lukis Bebas mau pakai apa aja Tapi Kita pakai hidung Jangan pakai hitam lah Lebih asik Berwarna Bebas Spidol Bisa Nah Ini bisa Terserah Itu crayon Spidol Ini Padlot Spidol Boleh Nah hidung Ya Kurang asik Kan Murangkali Anak kecil Makan Warna Warna Ini 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 Judika Itu Si Ariel Gimana si Ariel Padahal lu si Ariel Gitu Taruh Kisah Goreng Yang asik Si Panji Panji Bagus Panji 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 Paksteno Ini Si Itu Oh Soleh Soleh Itu Hidung Ternah Ngoreng Bebas Oke Waktu kecil Cita-cita lu Apa Gambar Waktu kecil Kan Kurang Bahwa Cita-cita Yang jadi Pinot Apa Waktu kecil Cita-cita dulu Apa sih Dulu Kan Bebas Bebas Nah Baru 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 Waktu kecil Itu Saya memang Pengen Jadi Seorang Penghibur Oh Dari kecil Udah Jadi Pengen Penghibur Iya Nih Jarang loh Waktu Kecil Pengen Jadi Penghibur Jarang Betul Karena Saya Paling seneng Melihat Orang Tersenyum Tertawa Walaupun Kitanya yang menghiburnya Sakit Yang penting orang lain Terhibur Bahagia Tertawa Ini Gambarnya Panggung Ini Drem Jaman dulu Pake Drem Jadi Dibawa Jadi Drem itu Teng Tong Gitu Jadi Pengen Apa namanya Selalu ada Di panggung Untuk Menghibur Apapun Itu Pengalman Kadang Karena dulu Basicnya penari Saya sempat Di sanggar Kadang Oh Saya pengen Jadi Ini Di acen Dancer Wah Saya bagian Dancer Terus Lihat Darso Wah Saya pengen Jadi Dancer Darso Terus Saya pengen Nyanyi Kayak Darso Pokoknya Intinya Yang Berhubungan Dengan Kesenian Tapi Dulu Ada Satu Tokoh Yang Lu Memang Bener Bener Orang Fans Pisan Kasih Iya Tapi Kerletik Yang Jadi Penghibur Kalau Lawak Bandung Kang Ibing Itu Salah Satu Yang Apa Kalau Misalkan Ada Dia Di 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 Radio Di Pastilah Di Kejar Tapi Banyak Juga Yang Menginspirasi Itu Kayak Mang Barna Tukang Dongeng Dulu Kayak Dora Dori Itu Sampai Saya bisa Siaran Di tempatnya Dora Dori Waktu itu Saya dengerin Siarannya Dora Dori Uh Kapan Jadi Saya tuh Mempunyai Keyakinan Kata 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 Abah Dulu Yakinkan Dan Apa Keinginan Kamu Terus Pelajari Jadi Dengerin Terus Dora Dori Ayang Jadi Penyiar Ayang Jika Dora Dori Gimana Hatihan Dengerin Suatu saat Sudah Lupa Waktu itu Tahun 2001 2000 2000 Tiba-tiba Ada Casting Eh Di Rama Radio Rama Bukannya Dora Dori Ternyata Di tempatnya Dora Dori Saya siaran disitu Gitu Berarti Enggak Abah tuh Bagus loh Itu kan Ilmu Psikologi ya Itu disebutnya Ilmu Repetisi Dan Visualisasi Jadi kita tuh Kalau misalnya Ini kejadian sama saya Dulu waktu Kan saya jadi bening Rumah Dulu tuh Saya tuh sering banget Lewat Pondok Indah Gitu sama Dewi Terus saya tuh Setiap melewat Itu tuh Pondok Indah tuh ya Rumah Pondok Indah Eh apa Jalan Pondok Indah Itu tuh Saya tuh ke Dewi Ngomong Beli imah lah Didi lah Gitu kan Beli rumah Disini Wah Eh temannya Salam bar we Didinya we Entung Saya biasa gak kamar Satu buku Jangan Bukunya tinggal satu lagi Ini Cepetnya Beli rumah Wah Dewi tuh Suka yang Ngayaway Tapi Itu yang tadi bener Yang lu bilang Ya Abah bilang Di visualisasikan Repetisi Di yakini Tapi ya Dengan kerjaan dan sebagainya Yang penting Yang penting kan Menyukai itu Terus Kitanya tuh Yakin Kalau kita tuh Bisa Pasti itu akan Tercapai Apa aja yang terjadi Selain tadi Doradori Apa aja yang terjadi Luteh Sampai selama Andre Taulani Andre Taulani tuh Udah ada di bayangan saya 94 Seorang Eh 94 96 Bukan Saya tuh penggemarnya Andre Taulani dulu Tengki Karena lagu Lagunya tuh Pernah menyelamatkan saya Waktu saya Ujian vokal Harus menyanyikan lagu Indonesia yang lagi Ngehit Bawa itu Laguin lah lagu itu Masuk lulus lah Saya teh Akhirnya Mau tidak mau Ya teh lagu Awalnya saya gak tau Gak cuman tau lagu doang Iya Andre Taulani Kasep gini kan Kan gitu Terus Saya teh kan Nyanyikan lagu itu Sampai Semuanya Tau lagu-lagu Andre Taulani Mikir Saya tehnya Nah saya teh punya Iya ya Sok Sok teh Saya metina sok Tau gak nih Andre Taulani Gitu kan Pokalistingki Gitu Ya tau lah Dia mada terkenal Gatau kan Dia tuh temen gua Oh Jadi sudah memvisualisasikan juga Temen gua Cuman dia di Jakarta Gua disini Gua di Bandung Kalo zaman dulu kan HP juga belum Belum ada Horey sebetulnya Tapi jadi kepikiran Saya berarti membohongi Anak-anak Kalo begini Saya bilang saya temen sama Andre Padahal saya belum ketemu Gimana caranya nih Supaya saya bisa meyakinkan Sama temen-temen Makanya ada sebagian temen Oh bener Ternyata lu sekarang ya Deket sama anda tuh Lu tuh gak bohong Padahal bohong Gitu Akhirnya bisa ketemu Sama anda Memvisualisasikan Selain itu Di SOS ada gak Pas zaman SOS Memvisualisikan Ternyata bener berhasil SOS Ternyata bener berhasil Nah kalo itu mah Hanya Apa Yakin Bahwa SOS tuh bisa juara Bisa juara Yakin aja itu mah Pasti bisa Meyakinkan anak-anak Mungkin lah Oh emang udah gagal berapa kali Iya di Jakarta Ikut humor alamah siswa Bareng cagur Dan yang lain-lain Gagal Gagal semua gagal Tapi saya yakinkan Sama anak-anak Yakin kalo kitanya Memang mau Kita yakinkan Dan kita bekerja keras Akhirnya latihan Latihan Alhamdulillah Tercapai Parto Waktu jaman Api Parto tuh bintang tamu Kadang-kadang jadi ngehos Kan patria udah ini kan Sampai sekarang juga Patron Suatu saat Dia lagi bagiin Honor Akri sama Eko Eko 50 Apaan? 10 jutaan Oh sakya duit deh 50 ribuan Sekepukan Saya ngintip kan Mas Eko Iya dek Mas Parto tuh Bagian Duit Duit Mas Parto Iya dek Siapa Eh Desule Iya Banyak ya Duit papa ya Wah saya pengen yang banyak kayak begini mas Gitu kan Ya nanti juga kamu akan lebih dari saya Mas Parto bilang gitu Tapi saya pengen sepanggung sama Mas Parto Tanya sama Mas Parto Saya sering Mas Kapan ya saya satu panggung sama Mas Parto Dia masih aktif di Patriot Waktu itu Kapan Wah Di antep kan main laga ada pusing menurut saya orang baru gitu kan Disitu saya akan mapatkan ajian Masih Suatu saat Saya akan bisa bareng sama Parto Jadi DOPJ Jadi sama Parto Gitu Nggak tau lah Saya emang main Jadi saya emang kalau misalkan pengen tuh Dikejar terus gitu Tapi itu lu akuin itu dari Abah dong Iya Maksudnya itu tuh Apa petua Abah yang lu terapkan banget gitu kan Betul Betul Makanya di film Hongkong Kasarung juga ada kata-kata Kalau kita yakin mah Pasti bisa Gitu Itu Abah tuh ya Iya Itu Abah Jadi dipakai itu saya merinding Alhamdulillah Ya Apa orang tua tuh emang Aduh Ya Banyak ilmu yang kan silib sinir siloka Banyak ilmu yang anak-anak itu tidak tau Yang mereka sampaikan itu sebetulnya benar Gitu Betul Banyak pisan ilmu Malum lah lagi anak-anak teh ya Kita Iya Apa sih gitu kan Padahal dia kan lebih duluan hidup juga Pasti udah pernah mengalami Betul Dan orang tua zaman dulu tuh pintar Kang Harman Jangan Makan tungir Tunggir tuh Pantat ayam Pantat ayam gitu Nanti kamu ditunggirin sama perempuan Gitu Dipantatin Dipantatin Padahal Padahal Enak Itu terlemak Jangan di depan pintu Nanti nongtot jodoh Nongtot jodoh tuh susah jodoh Emang ngalangin Emang ngalangin Pinter orang dulu tuh gitu Oke Ngerukis lagi Ya gampang ya Pernah gak waktu kecil ya Lu ada sesuatu yang bikin lu nangis Sian lah gitu Takut Bisa aja binatang Misalnya kecoa Atau misalnya curi Hantu Apa sih yang pernah lu bikin waktu kecil Ini bener-bener murang kali banget nih Oh iya Dagi sekedemah tuh Naon Cing Kumangah gak marahnya Naon Apa sih Cucunguk Oh iya Cucunguk tuh kecoa Iya Tapi Cucunguk kok tau semuanya kan Dasar Cucunguk Nah bener deh Kunaon deh Kenapa ya Takut kecoa deh Karena geli itu apa Bukan Kang Erman Oh ada kejadian Sambil cerita sambil gambar ya Ya ada kejadian Bagus ini tantangannya Susah sekali nih Tapi bener deh Cucunguk gitu Ya mungkin lah ya Bener bener gitu Nah terus kenapa Kejadiannya Jadi saya tuh waktu itu lagi tidur Tidur setengah tidur Gitu Saya tau Meleng gitu Ada Si kecoa tuh terbang Terus terbang Terus kan Terus saya liatin kan Terus Ngapain sini kecoa Dalam hati tuh Lama-lama dekat lu Gue gebuk lu gitu Awalnya Oh berarti sebetulnya Lu gak takut ya Gak takut Awalnya mah Lama-lama gue gebuk lu Ngapain lu ganggu gue lu Ya mah Mungkin saya punya niat jahat Tiba-tiba Cucunguknya Nyamber Kena bibir Basah Ini apa Di gini-gini Taunya di Kencingin Oh Saya masih kecoanya Apa Aduh Gatel terus Gatel Sampai tidur Sampai besok Ini bengkak Jeding Itu nangis Yang bikin nangisnya itu bengkaknya Bukan kecoanya sebetulnya Jeding lah Iya Tapi perihnya itu Yang abis digarukan Abis digaruk itu Perih itu Sampai Gitu Itu Jeding Tapi Itu Lagi kecil lah Ada juga sih yang Waktu ini yang bikin nangis banget ini Waktu kecil Apa lagi? Bukan takut ya itu Tapi penyakit Apa? Budung Budungnya borok Borok Karena Gue juga dulu borokan Karena gue tuh Dulu mah Ingat deh kalau disu nama Amis daging Saya tuh abis daging Kalau kecodet dikit Bisa jadi gede Nah kalau lu Gambar borok Gimana Gitu lah Gitu lah Iya jadi saya tuh Dulu punya penyakit Yang udah diobatin tuh Jadi lagi Jadi lagi Jadi lagi Jadi satu kaki Sini sampai Selangkangan Segini Penyakit apa katanya? Dulu masih inget gak? Borok Oh gak kan Mungkin kan apa Gitu lah Apalah saya juga gak tau Itu saya udah sampai Gak bisa berjalan Sorry sorry Umur? Umur sekitar 5 tahunan lah Oh iya iya 5 tahunan Sampai gak bisa jalan Gak bisa jalan Ini tuh Ngangkat gini tuh sakit Aduh ya Ini udah berda'rah Udah Wah gimana yang udah luka lah Ini coba bayangin Dan itu gatelnya minta ampun Dan saya harus Aduh Gitu Akhirnya sembuhnya Sulpah dilamit kan Oh iya sulpah dilamit Nah Dan itu sembuhnya itu Ada yang ngasih tau Aki-aki waktu itu Sama daun Bukan daun katuk Tapi saya lupa lagi Pokoknya berupa daun Tradisional ya Tradisional ya Terus di apa namanya Pakai air hangat Pakai garam Terus dimandiin 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 Dan itu sembuh Dibalurin lah ya Dibalurin gitu Itu aki-aki itu Gatau waktu itu Lagi belanja Terus liat Saya kasihan kan Kenapa itu anaknya Oh gak apa Coklat bahaya lama Gak apa-apa Ini mah penyakit benghar Ini mah penyakit benghar Gitu Gak apa-apa Ini mah penyakit kaya Orang kaya Nanti udah tua Lu kaya lu Gitu Kalau gitu Siapa yang mau kaya Silahkan borok aja Tapi itu mah kan Oke Sahaci Ah sema Superhero sema Si abah Ada lagi Cuman gak apa Emang bener Banyak kok yang itu juga Itu Rosa Rosa Superhero Mana Cocat ini Gambar nanya Eh Disini ya Oh Eh Langsung Oh ketutup Nah itu tuh Papah Abah Ya panggung Oke Sekarang saya mau nanya Kenapa kamu Menokokkan abah Sebagai superhero lu Pahlawan lu Karena dia memang Pahlawan banget lah Dalam Kehidupan lah Gitu ya Banyak Banyak ilmu-ilmu yang Didapat tanpa sengaja Dari Dari Cara mendidik Cara mendidik Ya saya bisa seperti ini Keras Sama abah ya Akhirnya saya juga berpikir sendiri Untuk mencari uang sendiri Dari kecil gitu Ya yang tadi ya ceritanya Yang jagung ya Iya Kalau Kalau mama memang Udah gak ada lawannya lah Ya Tapi mungkin kalau ditanya Tokoh Ya superhero abah sih Karena Abah juga menghidupi emah Menghidupi anak-anak Nyembuhin anak-anaknya Karena abah ini kan Anaknya harusnya sebelas Abah tuh Abah harus Harus Apa namanya Harus ikhlas menghadapi Perjalanan Yang ketika itu Anaknya harus hidup Dua Empat Yang ada sekarang Betul Gak ngerti Sorry Jadi Saya tuh sebetulnya ada Sebelas bersaudara Sebelas bersaudara Tapi emah itu ketika Amil Misalkan Amil Lahir Umur sekian bulan Oh meninggal Kata orang tua dulu Katanya si emah punya Apa tuh namanya Tanda putih Katanya Tanda putih Gak tau lah Ya ya Kepercayaan orang tua dulu lah ya Amil lagi Mis kram Dua Meninggal Meninggal lagi Meninggal Sampai meninggal Tujuh lah meninggal Ada di bawah saya juga ada Sebetulnya Oh ada juga Di atas saya sebelum kakak saya juga ada Tinggal juga Nah Terus saya kan dianting nih Kang Arman Dianting namanya Kebau bingung Nah Kebau bingung Bahasa orang tua Jadi kalau misalkan Jadi saya tuh Pas begitu lahir Udah anak-anak Saya tuh tidak mengakui Bahwa ini abah Bapak saya Kenapa? Supaya saya hidup Oh Ini Ininya ya Apa namanya Ya harus begitulah ya Mitosnya Mitos lah itu mah Jadi Abah tuh nanya ke Ustaz Katanya Cobalah Di kebau bingung Katanya Waktu itu bukan Ustaz lah Bengkong lah Tukang bingung Pak Yang akhirnya Pak Aduh saya lupa lagi Ya itulah Bengkong itu Mengakui bahwa Saya tuh anaknya dia Ya 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 Jadi pas begitu Ini bukan anak Bah Odo Ini mah anak Anak bapak Nah saya juga waktu kecil Sampai SMP Sampai mau masuk SMA Itu manggilnya AA Ke abah teh Ke abah teh AA Dulu sebelum abah teh Jadi abah juga SMP Jadi saya sering Tapi padahal saya tuh dibawanya ke abah Jadi abah tuh ngomong Yuk Kita ke rumah bapak kamu Ya Gitu Wah Saya tuh mikir dari kecil Tenggit Ayuh kamu siapa Kenapa bapak kamu Bapak kamu mah itu Pak ini Ya Pak Bengkong Pak Danu Pak Danu Pak Danu Bapak kamu mah Pak Danu Nah pas begitu datang Pak Danu juga Kasih duit Eh anak bapak sayang Gitu kan Bas pulang Kasih duit Mikir Pusing Anak Saya anak siapa sebetulnya Sampai saya disunatin juga sama Pak Danu Karena dia juga seorang bengkong kan dulu Iya Lukun sunat gitu Udah pas begitu SMP Akhirnya abah menceritakan lah semua Jadi mana tadi kebawah bingung Berdua aja yang si kakak Itu tuh dianting maksudnya Danting dari kecil Sarat Saratnya Orang dulu Orang kampung lah itu orang dulu Danting syarat Karena abah tuh udah Stres pengen punya anak Meninggal lagi Meninggal lagi Tapi gak tau Kenapa mungkin semuanya juga karena Tuhan Tapi pas begitu Kakak saya diantingin Alhamdulillah hidup sampai sekarang Terus saya diantingin hidup Terus kakak saya juga gak ngaku Abah Kakak ngakunya Pak Haji Yang di Cimindi Pokoknya ceritanya sama sama lo gitu ya Sama Karena kan yang lahir duluan kakak saya Saya tuh ngikutin kakak saya Karena ketakutan Saya nuk Takutan mati juga Alhamdulillah itu Tapi kan tadi kata sulit Kakak ada yang meninggal tuh sebelum itu Enggak dikebap bingung Enggak Oh jadi memang ada kejadian seperti itu Akhirnya Makanya dipercaya Padahal itu kan kebetulan Sebetul mah gitu Jadi ngeyakinin Jadi ngeyakinin Ya kayak kayak seperti itu kan Kak Apa namanya Ini banget lah orang tua Zaman dulu Zaman dulu kan Tanya Namanya juga usaha Betul Oh ini sebetulnya Harusnya tadi sih Ditanyain Lu tuh pernah Pernah jualan Ayam ya Di depan rumah Ayam goreng Pernah Kalau itu mah udah Udah gede Udah punya Iki Oh udah punya Iki Udah punya Iki Masih bayi Udah masih Sama almarhumah Udah sukses SOS Sebelum Eh Emang si Iki itu Sebelum Itu tahun 99 Oh jadi SOS juara tuh Udah ada Iki Udah Justru yang ngasih tau Ikutan audisi itu si Iki Oh Wah Iya 2005 Karena kan 97 menikah Iki 98 kan Lahir Saya kan Pas begitu Keluar SMK itu Langsung nikah Gitu Jadi Iki udah ada Sempet jualan Sempet jualan Ayam goreng Ayam goreng Itu pokoknya Pikiran lu makan Sebagai kepala rumah tangga ya Bener gak harus Bener Jadi Sabtu Minggu Manggung Setiap malem Dagang Ayam goreng Pasar sendiri Saya pake sepatu buat Pasar Oh iya Iya gitu Berapa lama tuh? Lumayan Dari tahun 97 98 99 Sampai 2000 Oh lumayan Sambil kuliah Itu tegang Arman Padahal mah Jadi sarjana juga enggak Sambil kuliah Malam dagang Ayam goreng Terus pagi-pagi Habis Belanja Kuliah Kuliah tuh bawa brukat Bawa brukat Didagangin Sama temen-temen Perempuan Buat Kebaya Manggung Atau apa Gitu Jadi tiada henti Nah ini Ini agak Jadi gini Pertanyaannya ini Sebetulnya gini Pertanyaan gini Ada enggak satu Peristiwa Yang lu Pengen Rubah Supaya Tapi jangan mikirin Yang tadi ya Sekarang Kesininya Enggak mau lah Gua ntar Enggak jadi Sudah yang sekarang Tapi ada enggak Satu peristiwa Yang Hayang Bisaan Kumanatnya Dirubah Misalnya ada Sebuah cerita sedih Atau Kenapa ya Gua harus Gini Ada enggak Satu Ada Mengaraman Karena Saya tuh Bangor Bangor tuh Nakal Nakal Saya tuh Nakal Apa Peristiwa apa Peristiwa Saya jauh Dari orang tua Oh Maksudnya Ilang-ilang mulu Iya Kenapa Lu Pengen Berubah itu Pengen Melihat orang Yang Ibaratnya Masih sekolah Terus Masih Barang-barang Sama Orang tua Kalau dulu kan Saya Jarang di rumah Terus pas Begitu nikah Jadi saya Intinya Enggak ada Kesempatan Untuk Barang Sama orang tua Sama orang tua Jadi itu Yang pengen Saya Rubah Kalau memang Ada waktu Ya sekarang Kalau misalkan Udah Menikah Udah beda lagi Iya udah beda Itu kan Tapi kalau zaman dulu kan Lu masih belum terikat apa-apa Betul Lu masih bisa Dekat sama orang tua Kenapa lu jauh Itu yang saya seselin Gitu Padahal didikan orang tua Itu bener Pada waktu itu Ya kalau Berpikirannya Disiksa itu Merasa dianaktirikan Karena kakak saya Ya ini kikin Gak pernah Gitu Apalagi Kakak saya Iwan Disayang banget sama Abah Gitu Karena Abah tuh selalu Sorry Itu perasaan lu Perasaan lu Oke Yang akhirnya Pundung lah Pundungan Apa Bahasa Indonesia Ngambek 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 Akhirnya Ya gitulah di jalanan Saya Di rumah siapa Yang tadi Kos-kosan Kadang-kadang di jalan Di tempat Sanggar Di guru Sanggar Di tukang Delman Di bebaturan SMP Jadi di jalan Terus Dan Abah juga Pusing Saya Gitu Jadi itu yang pengen Saya rubah Kenapa dulu Saya seperti itu Menjauh dari orang tua Setelah kamu menikah Kamu gak bisa Dekat juga Sama orang tua Gitu Itu makanya Nah sekarang justru Kebalikannya Dari Pengalaman lu Justru di luar Kalau tadi kan Emang pertanyaannya Gue gitu Dari pengalaman lu Justru banyak di luar Justru apakah itu Yang menjadikan Sule sekarang Ya bisa juga Makanya kata orang tua Hidupnya 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 Dedeh Dedeh Sedih Bahagia Ada bahagia Ada kesedihan Kadang-kadang kan jadi serba salah Satu sisi kita Mau dekat dengan orang tua Tapi kondisi Tidak memungkinkan Saya untuk dekat orang tua Tapi sisi lain Saya jauh dari orang tua Juga mendapatkan ilmu Dari luar Tapi yang akhirnya Ilmu itulah yang bisa Saya terapkan Kepada anak-anak saya Sekarang Jadi Hukum karma Benar Dulu saya jauh Sama anak-anak Sekarang kayak gitu Iki aja udah jarang Ke rumah Putri udah di kamar Terus Jarang gitu Jarang Ya mungkin Inilah yang dirasakan Sama abah Pada waktu itu Tapi apa sekarang yang lu lakukan Dengan anak-anak lu Sayanya yang Mendatangi lah Mendatangi Sayanya kamar Gitu Anak-anak Datangi Terus gitu Iki Komunikasi Jadi saya Terus Supaya Ya memang Kita harus menjalani Semua itu Sedih Sedih Kang Arman Cuman Ya Jadi Perjadian yang tadi kita ceritain Pertanyaan ini Ini sih cetek ya Maksudnya kecil Tapi Gue cuman pengen nanya aja Bahagia kah Masa kecil Masa murang kali Bahagia Bahagia Dan harus bahagia Tapi kalau misalkan ditanya Ya bahagia Walaupun dengan kondisi Seperti itu Yang apa Tadi kita ceritakan Karena yang bisa merasakan Kebahagiaan tuh ya Saya sendiri Betul Walaupun saya Apa Nyari duit sendiri Apa-apa sendiri Hidup dengan orang lain Ya tetep Diri gue harus bahagia Jadi ya bahagia aja Ya sedihnya mah ya Kalau ditanya Apa yang Mau Lu kembalikan Yang Pengen Ya itu Tadi ya Iya kan makanya Bingung kan Bagus tapi Jadi kan Orang juga bisa melihat Dari dua angle Ya betul Kalau intinya Bahagia gak Ya bahagia Artinya Harus bahagia Karena ini kan sesuatu Yang sudah terjadi Betul Kalau kita Menyesali semuanya Sampai yang sudah terjadi Wah Gawat Kalau menurut saya mah salah Gitu kan Yaudah bahagia aja Gitu Oke Apa namanya Seru banget deh Ngobrolnya Dari Heerian Iya Mengingat Jaman Murangkali Iya bener ini Banyak cerita yang belum saya ceritain Ceritain ini Alhamdulillah Gue seneng Gue seneng banget aja Bisa Malah gue tuh Senengnya dengan acara Murangkali ini Bisa jadi tau Sejarah Setidaknya Pasti dari setiap Tamu Ada ilmu Yang bisa didapet ya Banget Ini ilmu Dari Kang Suri Gue sih Tadi melihat Bapak pembicaraan ini adalah Itu tuh Orang tuh Tidak melihat proses Jadi orang tuh kadang-kadang Sekarang lihat Wah edan Suley Mahnage Gede Wah gede Wah lu si Om Gini gini Si Iki Dan sebagian Orang tuh kadang-kadang Melihat tuh Sudah jadinya Harusnya kan melihat tuh Prosesnya Berapa kali gagal Berapa kali sakit hati Berapa kali ditipu Berapa kali di jahati Tapi Ah yaudah Emang ini dari kata Allah begini Saya akan jalanin aja terus Berusaha gitu Dan itu banyak banget Bintang Tamu yang Mengajarkan gue bahwa Ya memang semuanya Mau jadi seseorang Memang harus gigi Tapi kadang orang tuh Suka lupa dengan hidup Yang pasangan gitu Ketika lu mengeluh Tentang kesedihan Lu lupa dengan kebahagiaan Tapi ketika lu lagi bahagia Lu lupa juga Dengan kesedihan Jadi gue mah saat ini juga Enjoy aja Terjadi sesuatu Apapun yang terjadi Kenapa harus kita sedihin Karena suatu saat juga Akan ada datang kebahagiaan Dari mana Ya bukan dari orang lain Dari diri kita sendiri Ya kan Kalau kita sedih Diikutin sedih mah ya Jadi sedih lah Ya kan kita kan selalu Suuzonama Allah Nah Iya kan Kita selalu Suuzonama Allah Selalu berpikiran jelek Pada Tuhan tuh Ah Masalah Yang lu kok Ya benar Kamu sendiri yang Kamu sendiri Yang bisa menolong adalah Diri kamu sendiri Yang bisa membuat kamu bahagia Ya diri kamu sendiri Ya itulah Fungsinya Manusia Selesai Tanah tangan dulu dong Oh iya Asik Tanah tangannya ya dua Saya mah Tidak naun sok Dua naun lah Tapi pakai namanya Yang ini buat di cek Yang ini buat Tanah tangan artis Oke sebelum pergi Sebelum selesai Buka dulu Buka Buka wajah Supaya tahu semuanya Dapat apa sih Dari mana Soekernya lu Tidak Tidak Eh pokok Oke seakan ini Tidak naun sok 20 menit Yang slow 20 menit Soekernya Pengen dilihat Gampang loh itu Sampai gini Ada gampang Itu beladi itu Nah tuh Itu tak krek Itu dibeladi Mana Ini soekernya Soekernya Beladi ini Oh iya Gak bisa Ada ini Gunting Ada gunting Ada gunting Ada belah Ada Nah ini Kang sulit Saya titik awas Kalau tongkak Benang Nah siap Nah Gita 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 Oh murang kali Wih bagus Gita 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 Itu depannya Itu le Tulisan yang depannya Murang kali Kalau difoto pakai Blitz Jadi warnanya Jadi kayak silver Gita Gita Serius Kan itu hitam Ini Iya Kalau difoto pakai Blitz Jadi Ini kan hitam Tapi kalau difoto pakai Blitz jadi Nyala Jadi silver No Cerita ini Jangan Oh itu Ari Lasso Oh Ari Lasso itu Sambil nyanyi ya Monjofi Salah ini sulek Terima kasih ini Duh kaosnya keren banget Kok tau saya suka Warna-warni Iya dong Lek Seperti Salam lagi ya Murang kali Mana ya Alus pisah Oke Murang kali Alus pisah Sebelumnya Ke kamera Tengah Kan biasanya Jangan lupa Eh tolong dong Like dan subscribe Channelnya Arman Nah yang beda Jangan lupa Lik dan Subret Lik Dan Subret Subret Kita Sini Oh mana itu Jangan lupa Lik dan Subret Channel sahak tuh Arman Maulana Kemanakan ku cari Bayang senyummu Ku rindu dalam pelukmu Ku Tak mampu aku jalani Hidup tanpamu I wanna be with you Ruh Ruh